Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua hal dulu ya. Yang pertama, selamat dulu. Siap, makasih. Pokoknya kan kamu dikasih piala dan hari ini kita akan konfirmasi semuanya. Puji Tuhan. Yang kedua, aku salut dengan kamu. Karena pasti tau aku kan. Siap, tau lah. Aku tidak tau. Ya kan aku juga sponsor utamanya Paris Fernandes. Dan hari ini didateng ke kandangku loh. Luar biasa. Kita diundang ke kandangnya Paris Fernandes memang. Luar biasa. Salut Tuhan. Sebagai pemenang dia kan artinya gak ada takut-takutnya ya. Artinya ya. Puji Tuhan. Tapi aku mau balas dendam disini. Wah, ngeri ini. Jadi gini sih. Kemarin Paris Fernandes boleh kalah di ring. Tapi hari ini aku akan membalas Paris Fernandes. Aku kan kasih balasan. Percaya saya, percaya. Tapi karena aku gak bisa kasih balasannya lewat tinju. Paris Fernandes pecap lipis. Aku gak gerota. Ini ketawa lagi. Ini kagetanya-kagetanya ketawa. Wah, orang lagi sakit. Enggak, aku balasnya dari pertanyaannya. Oke, siap. Ini sudah banyak pertanyaan yang akan menyudutkan Jackson Carmella. Siap. Tapi aku nonton kemarin. Tapi gak ketemu saya ya? Iya, kita kan belum pernah kenal kan. Baru pertama kali ini kan aku tau kan. Tapi aku gila loh. Aku lihat badanmu keren banget loh. Iya, latihan. Buka dikit, buka dikit lah. Ini, ini. Apa namanya ya? Roti loh. Bonus, bonus, bonus. Tapi ini dari pertanding pertama dengan Paris Fernandes juga sudah kayak gitu badannya kan? Iya, dari kecil. Oh, dari kecil? Dari kecil emang udah gainnya. Oh, sudah kota-kota kayak gitu. Kan kita eranya bukan main HP, bukan main gadget. Oh, malah kagak. Kita waktu eranya ya main bola, main layangan, lari-larian. Oh, beda ya. Aku main kelereng. Iya, kita sama kelereng, main wayang, gambar. Kak G, jadi ini kan banyak banget yang ngobrolin kamu ya, ngomongin kamu juga ya. Ini kemenangan yang menurutku berbeda dengan kemenangan Paris sebelumnya. Ini kemenangan yang dibicarakan banyak orang, ada spekulatifnya juga. Jadi aku akan bertanya, no hot feeling, silahkan jawab sesuai dengan ya menurut pendapat kamu aja. Oke? Jadi kemarin kita tanding. Banyak dari video reka ulang, banyak banget yang bilang kamu pukul kepala belakang Paris Fernandes. Pukul kepala belakang. Sebenarnya itu, tujuannya bukan pukul kepala. Tujuannya itu, sebenarnya pukul muka. Oke. Maaf, sebenarnya pukul muka, tapi memang di saat kita tanding boxing, tanding moita itu ada resiko. Di saat kita menghindar terlembat dikit atau terlalu rendah dikit, pasti kenanya itu kepala belakang atau kepala samping. Oke. Malahan atas juga bisa kena pasti. Oke. Contohnya kayak kita sleep. Udah dijelasin sih. Iya, iya, iya. Aku denger, aku denger. Tapi aku bukan podcast biasa. Kalau di podcast biasa mungkin, oh iya, 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 iya. Iya, aku akan jawab. Aku akan konter nih pertanyaannya. Oke. Sebenarnya kamu punya opsi untuk melakukan upper cut. Upper cut. Di block dong. Dan ada satu video kamu pukulnya itu benar-benar seperti ini. Kita lihat Paris Fernandes. Oh, nanti, nanti. Kanan, gini, kanan. Paris Fernandes. Oke, kanan. Paris Fernandes. Paris Fernandes. Ukurnya begini tuh. Iya, dari sini. Iya. Targetnya sini. Dari atas. Karena ini kan, dia blocknya gini. Iya. Karena dia, dia nunuk. Memang, aku akuin ya. Aku nonton ya. Makanya kan ini kan, aku juga berusaha di sisi Paris memang ya. Sekarang aku di sisi Paris memang ya. Aku nggak akan netral nih. Makanya. Baik, terlucu-lucu. Keren, keren. Sudah percaya. Iya, tapi maksud aku, kan ini kan kesempatan untuk kamu kan. Dibandingin aku ngomong sendirian kayak gitu punya. Iya, nggak masih tanya-tanya. Tapi kan, aku memang akuin dia nunduk. Dan dia sudah kena mental. Aku bilang ya, mau itu diulang sekali lagi pun, aku yakin Paris Fernandes akan kalah. Itu dulu aku bilang. Yang mana? Nggak dong. Kejadian kemarin, andai kamu nggak pukul kepala belakangnya pun, kalau menurutku peluang kamu menang itu tinggi banget. Bisa, bisa jadi. Peluangnya tinggi banget. Karena pukulan pertama kamu itu clean banget. Iya, clean. Emang bisa jadi, bisa menang, bisa tidak. Tergantung. Sayanya, saya juga cuma manusia biasa. Iya, iya, iya. Betul, betul, betul. Saya ini cuma manusia biasa. Kalau saya terlambat lihat pukulannya, terus tiba-tiba drop, kram, apa, paha kram, atau fisik habis, stamina habis. Pasti bisa, bisa comeback. Bisa, betul. Tapi maksudku kayak gini, pukulan awal kamu kan itu kan clean. Dan dia jatuh. Iya, dia nggak siap. Iya, dan habis itu kan memang agak berbeda memang. Iya. Dianya banyak menangkis, menangkis itu menunduk terlalu bawah, dia juga terkejut. Terkejut. Dia kaget, kaget. Dia kaget. Memang kelihatan lah kayak gitu punya. Andai diulang, momen itu tetap dia jatuh, kamu nggak pukul kepala belakang pun, menurutku sih ya, sudah satu kaki kamu itu sudah menang, kayak gitu. Kaget, dia bisa bangun aja itu keren sih. Memang menurut saya, wah, ini anak bisa bangun itu luar biasa, bisa tahan itu loh. Oh iya. Itu menurut saya itu, anjir ini anak berani sekali loh. Itu keren sekali, menurut saya itu mantap. Dia bisa bangun aja keren banget ya? Bisa bangun aja keren banget, terus bisa bertahan satu round dia aja, wah, keren. Sumpah itu menurut saya, wah, ini kalau dia bisa tahan terus ini sayang, nanti bahaya nih. Oh, oke, oke, oke. Sepat ada kecemasan juga ya? Iya, iya dong. Memang udah pede, tapi pasti jangan terlalu, apa ya bilang, jangan terlalu hanyut. Oke. Harus tetap hati-hati. Oke, tapi habis itu memang Paris Fernandesnya banyak ya. Iya, berubah mainnya langsung. Menunduk kayak gitu, punya dia berubah, dia juga panik. Tapi beberapa video tertangkep, kamu memukul kepala belakang. Ada satu video juga, kamu mukulnya itu seperti ini ya. Nah, tujuannya itu. Posisinya itu bukan. Di bawah. Kayak gitu. Kalau misalnya dia nunduk, oke. Oke. Kan mau dia nunduk, mau dia tiarap, mau dia tengkurap juga kan, kita gak boleh pukul kepala belakang dong. Iya, gak boleh dong. Peraturannya kayak gitu kan? Gak boleh. Artinya kan kamu punya opsi yang lain. Atau kamu bisa protes dengan wasit atau bagaimana? Nah, sudah diprotes, udah bilang di wasit, wasit naikin kepalanya, jangan harus ditegur, dia jangan terlunduk sampai kayak gini. Nunduk boleh nunduk, tapi jangan nunduk sampai kayak gini. Itu sebenarnya gak boleh. Di Muay Thai, mau di kickboxing, di boxing, itu pasti kalau wasitnya jeli atau lihat baik-baik, itu pasti harus ditegur dianya. Berdua ditegur. Oke. Jangan puluh kepala belakang dan jangan terlalu tunduk. Oke. Kalau yang sebenarnya terlalu tunduk ulang-ulang, biasanya itu nanti diprotes, nanti dipotongin nilai. Oke. Tapi kamu akui, kamu ada beberapa pukulan kamu memang mengenai kepala belakang? Tidak. Itu tidak masuk ke kepala belakang. Itu masuknya di samping sini. Kebanyakan itu, dia kan ngindarnya gini. Jadi kebanyakan itu di sini. Samping di sini. Kalau kepala belakang, kenapa? Pasti pingsan. Oh, kalau kepala belakang... Pasti pingsan. Kalau kenapa, pasti pingsan. Kebanyakan itu di sini, sama di atas sini. Karena dia tunduknya sampai kayak gini. Di samping sini, sama atas sini. Kalau kepala belakang, pasti pingsan. Pasti. Tidak mungkin tidak. Ini tuh bahaya. Ini turawan. Oh, iya, 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 iya. Oke, oke, oke. Emang strategi lu di awal apa sih waktu tanding pertama kali? Pertama kali itu yang ini. Yang pertandingan yang terakhir ini. Pertama kali itu strategimu dari awal itu langsung-langsung hajar-hantap. Sebenarnya lebih hati-hati. Sebenarnya lebih... Memang round 1 itu sebenarnya tidak boleh terlalu bombar di bahaya juga. Nanti kita bisa jadi senjata makan tuan kita takutnya terlalu capek. Terus kita habis duluan, Paris masih kuat, kita yang dipukul kembali bisa. Oke. Cuman pas kita jab, boom. Pas jab masuk, dia maju terus. Strike, masuk strike. Di sini, dia tunduk, strike lagi, boom. Dia hook. Kita tarik. Strike lagi, masuk lagi di sini. Oke. Masuk lagi dia, ketawa dia tuh. Ketawa. Keluarin lidah sempat tantin. Keluarin lidah. Nah, di situ yang buat langsung game plan itu langsung berubah. Sama sorokan penonton banyak. Oke. Memang itu kita harus waktu di atas ring itu memang khususnya ya udah, kita habis-habisin aja kayak gitu. Oke. Makanya langsung lu pukul kayak gitu. Iya, pokoknya. Dan kita ketemu momen lah. Iya, momennya tuh pas. Kalau lu buang pukulan itu pasti ke depan. Buang pukulan itu pasti lurus ke depan gini. Kamu udah kira akan kejadian menang TKO dengan mudah seperti ini? Ronde tiga. Yang kamu prediksi? Prediksi itu ronde tiga. Kalau tidak pasti gak mungkin menang TKO. Segembang itu. Cuman dia tuh agak anggap remein kayaknya. Ronde satu tuh agak anggap remein pukulannya. Oke. Jadi makanya langsung bisa jatuh tuh karena dia anggap reme. Mungkin, mungkin. Karena dia kan ketawa dulu. Wah, dia ketawa nih kayaknya. Ini nih, pukulan saya tidak kuat mungkin dia kira. Oh, oke. Jadi, kecolongan. Banyaknya kalau di boxing atau di moiter itu di combat sport kecolongan dia. Iya, iya, iya. Ada beberapa hal yang aku mau confirmasi nih ya. Oke. Tapi gue yakin yang ini, kalau yang tadi tentang pertandingan, aku rasa kamu sudah banyak bahas di tempat yang lain lah ya. Iya. Aku pengen bahas yang beberapa pertanyaan yang menurutku ini bukan salahmu. Ini bukan salahmu. Oke. Tapi aku mau minta komentarmu. Oke. Ada beberapa nih. Ini masalah berat badan. Iya, berat badan. Dia wajib nurunin 9, cut 9 kilo. Iya. Iya. Padahal, kamu cut berapa? Bukan cut. Harus naikin. Berapa kilo? Iya. Harus naikin 4 kilo. 4 kilo. Jadi, kamu dari berapa? Dari 5, 9. Naikin ke 6, 3. 6, 3. Dia cut 9 kilo. Iya, Kak. Harusnya enggak cut 9 kilo juga. Harusnya cuma cut sekitar 4, 5 kilo. Oke. Cuman dia pengen juara di pukulan terkuat ke 3. Oh. Iya. Dia pengen juara di situ. Kenapa? Makanya naikin berat badan biar bebut pukulannya makin keras. Oh, dia pengen, dia naikin berat badan untuk menang di pukulan terkuat ke 3 kemarin. Lalu habis itu, kenapa dia harus, harus, harus sama ya? Harus turun ya? Dia harus nurunin dong. Itu resiko dong. Oh, oke. Emang kalau fighter harus jaga berat badan. Itu kesepakatan awal? Memang berat badannya harus seperti itu? Iya. Di pertandingan pertama juga, berat badannya harus di 6, 3. Karena saya kan tandingnya, berat badan normalnya kan 60, 61, 59. Tandingnya 57. Kalau saya di nasional, tandingnya 57 kilogram. Oke. Menurut kamu ngefek nggak? Dia turun 9 kilo, sedangkan posisinya 9 kilo dia turun. Iya. Sehingga habis itu ketemu dengan kamu, menurut kamu ya? Sama-sama. Akan ngefek nggak si stamina ya? Staminanya harusnya itu, kalau soal stamina, ya pasti berkurang. Karena dia harus latihan sambil jaga makan, jaga minum, nggak boleh sama orang minum. Makanya kalau waktu kita face off, saya bilang kan semangat. Kau harusnya semangat. Saya bilang begitu terus. Kau harusnya semangat, karena jaga stamina, jaga berat badan. Tapi powernya pasti besar. Powernya powernya sebesar. Kalau nuruin dari 70-an ke bawah itu pasti besar powernya. Pukulannya itu keras. Oh, tetap keras? Tetap keras. Makanya lebih keras daripada saya. Bukannya ototnya jadinya rusak semua jadinya? Tambah padat dong, ototnya tambah padat. Ototnya tambah padat? Iya, tambah padat, tambah keras. Tangannya aja besar semua kok. Oh, oke, oke. Karena aku nanya, karena nggak ngerti. Soalnya kan di komentar orang membalikkan sih kayak gitu kan. Katanya kan dia cut diet sampai 9 kilo kan. Jadi kayak nggak semangat gitu. Berat normalnya itu, dia itu harusnya 67. Berat normalnya 67, 68. Itu berat normalnya dia. Harusnya cuman ya karena pengen juara di pukulan terkuat ketiga. Jadi dia naikin berat. Efek sih, efeknya ada emang. Oh, kalau naikin berat badan seperti itu ya? Bisa jadi lebih kuat. Iya, pukulannya bobotnya tambah besar. Makin keras, powernya makin up. Terus kalau tinju tuh memang berat badannya harus sama gitu? Harus dong. Berat badan harus sama. Harus pokoknya. Nggak boleh tidak. Ada masing-masing kelas. Dan memang dari awal janjinya itu di 64? 63. Memang janjinya di 63? 63,5. Iya, dari pertandingan pertama juga 63,5. Oh, memang disepakatin dari awal? Iya, cuman dia nggak bisa turunin. Oke. Jadi saya yang, yaudah nggak apa-apa dia yang kita main di 65. Oh. Gitu. Tapi ternyata sulit. Saya dari 60, berat badan 60, main 65. Kekecilan saya kan. Oke. Jadi kali ini kita main di 63. 63,5 biar seimbang. Oh, oke. Kenapa nggak di cut di tengah-tengah gitu? Karena kamu yang nggak sulit. Nggak bisa naik dong. Latihannya beratnya nggak bisa naik-naik. Abis latihan beratnya 59, 60, 59, 60 gitu. Tapi harusnya efeknya nggak kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya dia diet, ototnya tambah padat. Tambah padat. Energinya makin kuat? Energinya berkurang dong. Energinya berkurang? Iya, karena waktunya cuman sekitar sebulan lebih deh. Sebulan atau dua bulan. Iya. Harusnya. Dan jedanya juga habis dia turun 9 kilo itu kan jedanya cuman nggak sampai 10 hari kan kalau nggak salah aku ya. Jedanya gimana? Maksudnya dia mau timbangan itu kan dari dia kejar timbangan itu dapet turun 9 kilo itu sampai ke tanding itu nggak sampai 10 hari. Wah itu dia yang tahu, saya tahu. Nah. Dari kata misalnya KJ nih kayak gitu, posisinya seperti itu punya. Efeknya kan berarti apa sih? Dr. Richard belum lihat saya tanding ini ya, ponnya. Belum? Efeknya kayak gitu, mainnya brutal. Emosi. Kalau nurin berat badan tuh mainnya brutal saya, kalau saya. Oke. Karena cuman karena pengen tanding sama mereka, saya harus menderita. Jaga berat badan. Oh oke. Jadi naiknya, pas naik ring itu wah ini harus dibalas. Gitu kalau saya. Oke. Tapi secara energi, speed? Speed makin meningkat. Kalau saya kalau nurin berat badan, speed tambah cepat. Berarti kekuatan aja yang agak berkurang? Kekuatan tergantung latihannya. Dia latihan string tidak? Aku gak tau, aku cuma temen dia, sponsor dia doang. Aku bukan pelatihnya. Ya tergantung dia, dia harus latihan string juga. Oke. Di program latihan itu ada latihan string, terus ada latihan fisik, sparing, ada lari, string. Pokoknya harus dijaga kekuatan otot tangan semuanya itu harus dijaga. Bahu, kaki harus dijaga. Gak boleh sama sekali gak ada latihan string, harus ada. Harus ada latihan string. Terus aku mau tanya, menurut kamu biasanya yang kamu tau ya, biasanya kalau kita pake sarung tinju itu waktu kapan sih? Pada waktu kita sebelum tampil atau memang di samping ring tinju? Kalau saya itu harus, timnya kita harus sediapkan semua, siapkan semua. Timnya kita yang harus langsung cari sarung tinju dimana. Kita harus cari cepat. Nah menurut aturannya itu kita pake, begitu tampil kita sudah pake sarung tinju? Iya sebelumnya sudah pake. Sebelum sudah pake? Iya jadi timnya kita ini, tim untuk urus, bawa air lah, bawa handuk, bawa persiapan alat-alat untuk naik ring, itu semua harus timnya siap. Oke, jadi pada waktu kita dipanggil Jackson Carmella, kita muncul tinggal tanding dong. Tinggal tanding, fokusnya itu tanding. Gak agih pasang-pasang huruf lagi. Gak ada, tim itu harus siap. Jadi glove-nya langsung harus diminta, semua hal yang berasak konten dengan pertandingan itu harus siap, langsung diminta. Kamu tau gak pada waktu pertandingan kemarin, si Paris Fernandes itu dilarang menggunakan glove oleh Panitia, dan diminta pake glove-nya di samping ring? Oh kalau itu saya gak tau. Oke. Saya gak tau, karena... Ya makanya saya bilang, saya gak menyalahkan kamu kan tadi kan. Kalau itu... Saya minta pendapat. Ya kalau saya, fokus saya itu kemarin itu ya cuman tanding, pokoknya saya itu tidak ada sama sekali lain. Oke, saya paham. Pokoknya tanding. Ini juga bukan salahnya kamu, tapi kan kita sebagai olahragawan, saya ingin bertanya juga untuk perbaikan juga ke event-event promotor selanjutnya. Oke, oke. Tapi memang pada kenyataannya secara peraturan kita boleh menggunakan, sebelum masuk kita sudah pake ya semuanya ya? Iya. Oke. Sebelum masuk sudah pake. Dan kamu tau pada waktu itu Paris tidak pake? Paris tidak pake? Iya. Kenapa dia tidak pake? Gak tau pada waktu, dari cerita ke saya sih. Iya, kenapa dia tidak pake? Harusnya kan pake. Dikatakan jurinya mau lihat pake katanya. Hah? Emang saya juga dilihat sih. Oh. Saya juga dilihat sih. Tapi dia dilihat di bawah ring. Nah, makanya itu saya bilang, kalau kita di saat mau tanding, tim itu harus siap, glove-nya langsung udah dimintain. Kalau mereka mau lihat pake, ya udah datang sini lihat pas kita pake. Oke. Gitu loh sebelum pertandingan itu. Jadi atlet itu kalau mau tanding, udah fokusnya tanding aja. Gak ada yang lain. Timnya, yaudah timnya harus support fokus tanding. Gak usah yang lain. Oke, tapi sekarang saya pengen tanya dengan kamu. Oke. Menurut kamu itu akan ngefek gak? Dari hatinya lah. Dari dia, dari orang masing-masing. Kita beda. Oke, tapi enggak. Ini kan aku tanya secara pribadi ya. Secara pribadi, kita analisa. Ngefek, kita latihan. Maksudnya kayak gini, kita gak pake glove kayak gitu ya. Kita datang. Kan itu kan harus pemanasan dulu kan. Ya, dia kan udah pemanasan di ruangan sendiri. Harusnya sudah berkeringat ya. Harusnya ya. Sudah berkeringat, pemanasan. Lalu kita datang kesana gak pake glove. Dan di samping. Ini ya boleh lah. Terserah kalian boleh ngomong ini menjelaskan atau apa. Tapi kan aku kan membahas rumor-rumor yang terjadi. Dan kita juga membedas secara umum. Oh, oke. Kan aku sudah bilang, ini kan gak bisa disalahkan ke Jackson dong. Iya, kita kan cuma tanding. Kita kan cuma tanding kan kayak gitu, punya kan. Tapi kan ada beberapa detail kecil yang menurutku, mungkin bisa berpengaruh. Harusnya bisa berpengaruh kayak gitu punya. Mungkin bisa pengaruh, tapi belum tentu juga, andai itu diperlakukan sama pun, belum tentu juga Paris menang kayak gitu kan. Gak tau. Mungkin Paris bisa menang. Tergantung. Tapi pada waktu itu, dia datang tanpa sarang tinju, dan dipake sarang tinjunya di bawah. Dia jeda 10 menit, ya gitu ya. Sehingga pada waktu naik, ya dengan alasan, beberapa alasan ya, kayak gak berkeringat lagi, atau gak naik lagi, kayak gitu punya. Menurut kamu sebagai petinju itu pengaruh gak sih? Gak boleh. Gak boleh, harus dari hati. Siap tanding, siap tanding. Kita siap juara, siap juara. Siap menang, siap menang. Siap kalah, siap kalah. Kita harus siap. Jadi saya juga bukan cuma Paris yang dingin. Saya di belakang ring berdiri malahan. Oh, oke. Saya di belakang sesi. Ah, ini kenapa nih? Apa yang lama-lama ini? Saya udah gugupin di belakang ring, gugup. Wah, anjir. Makin lama, makin gugup lagi, makin dingin. Oh, gugup juga ya, bisa ya? Bah, kita manusia biasa. Kita juga gugup. Biarpun sudah juara, atau sudah menang, pernah menang, tetap gugup. Manusia biasa. Oke, oke. Kita di belakang ring sebelum naik ring, itu pasti gugup. Oke. Kalau saya ya, kalau saya itu pasti gugup. Ah, anjir. Ini sudah mau naik ring. Oke, jadi posisinya kalau misalnya dingin, ya sama aja lah ya. Iya, sama. Cuma mungkin kalau harusnya pakai glove-nya, harusnya sebelumnya. Kayak gitu ya. Bagusnya itu siap ya. Bagusnya siap langsung sebelumnya, semua siap tanding. Udah naik, tinggal tanding. Udah itu. Oke, oke, oke. Yang kedua, ada sedikit aneh ya, harusnya kalau beberapa orang yang mengatakan, ini orang ya, kalian, aku kan bacain komentar-komentar, dan aku tanyain di sini. Orang siapa yang tanya? Kalian setelah tanya-tanya. Enggak, kata orang itu kan, harusnya kan yang muncul duluan, harusnya Jackson Carmela dong. Soalnya kan kamu challenger. Enggak dong. Saya bukan, saya bingung, ini juga saya juga bingung. Kenapa harus saya muncul duluan? Aku nggak tahu, tapi katanya ya, katanya aku kan bukan olahraga wan. Tapi katanya kan, dia kan pemenangnya nih sebelumnya. Juara bertahan lah, ibaratnya. Ya kan, harusnya kan Jackson Carmela dulu yang keluar, baru habis itu, juara bertahannya kan yang pegang, yang keluar. Benar nggak sih? Kalau harus tahu saya, ini, sorry ya, semuanya saya ini bukan fighter pro, saya ini masih amatir. Jadi, kalau soal perebutan, ya perebutan sabuk-sabuk apa gitu, saya tidak tahu. Kalau memang yang setahu saya, kalau memang ini rematch untuk challenger yang tantang saya, untuk perebutan sabuk, harusnya sabuknya ada dong, eventnya sama. Oke. Nah, itu masuk akal. Kalau misalnya, saya yang masuk terakhir salah. Kalau ada sabuk yang kemarin kita debut, kita bisa debut. Oh, oke. Ini eventnya berbeda. Ya, itu yang bikin saya, nggak bisa disamain dong, event kemarin. Oke. Kalau misalnya saya tantang ulang nih, untuk rematch lagi. Sabuknya, gelarnya sama nih. Ya udah, itu berarti emang saya nggak harus muncul duluan. Karena saya challenger. Dia yang sang juara, sang juara yang terakhir. Yang pemenangnya yang terakhir. Gitu. Oke. Tapi andai kata itu perlakukan ke kamu. Dari pasang sarung tangan, misal ini ya, kita bilang, ada pertanyaan selanjutnya, dan ini bukan dengan Paris Pernandes, misalnya dengan orang lain. Orang lainnya ya. Tapi kamu datang ke Sasana Tinju pada waktu itu, kamu nggak di. Izin bang minum ya? Boleh, sambil minum. Oke. Tapi lebih gugup ngomong dengan saya dan kepada calon Paris kayaknya. Tidak. Saya memang ini, orang udah tahu kalau saya kalau ada banyak kamera itu, saya selalu gugup. Di Bang Atta juga sama saya. Dia dari tadi kayak gini. Lawan Paris Pernandes, dia kuat. Lawan gue dia kayak gini. Bahaya sekali, dokter Richard ini bahaya. Sekali tidak boleh bicara sama dia, sumpah. Tapi kalau misalnya kamu ya, misalnya challenge Tinju dengan orang lainnya, datang, diperlakukan, nggak boleh pakai ring glove, kayak gitu, harus pakai di samping ring. Oke. Dan 10 menit kamu harus pakai ring, itu kan pasang glove itu kan lama ya. Ini kan masalah dari internal team juga ya. artinya ada internal team, ada dari promotornya. Dari panitia eventnya juga, ada dari dua pihak nih. Dari antara dari timnya yang tidak siap, atau dari promotor yang tidak siap. Promotor tidak siap, timnya nggak komplain keras. Nah, iya sama-sama. Sebenarnya kalau dari tim kan, nggak bisa kayak gitu dong, ini peraturannya kayak gini. Iya, kalau dari timnya, sudah ada di sini, timnya harus siap-siap, mana glove yang mau dipakai gitu. Mana glove yang mau kita pakai nih, untuk tanding, kita langsung pasang gitu. Harusnya timnya kayak gitu. Begitu kamu masuk seperti itu, diperlakukan seperti itu, dan kamu disuruh berdiri di sudut biru, terus begitu lawannya naik, salah, 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 salah. Kamu merah, merah, merah. Saya juga bingung gitu. Saya juga kan awalnya naik di sudut biru. Oke. Saya naik di sudut biru kan. Pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaan itu kayak gini, menurut kamu, kalau itu kamu, kalau itu kamu, udah pernah, saya pernah di... Menurut kamu kamu merasa dirugikan atau tidak? Saya merasa dirugikan. Saya waktu itu pernah di Malaysia, Risi Games. Saya turun perjalanan pesawat itu, tiga jam lah. Thailand, Thailand, Malaysia. Terus perjalanan daratnya lagi itu, tiga jam lebih. Terus, pas kita udah sampai bandara, itu yang jemput lama sekali. Padahal tandingnya ini ternyata jam enam. Mereka bilang tandingnya esok. Kita pas sampai itu jam lima. Jam lima pas tanding, kita gak makan dari, dari, dari Thailand ini gak makan apa-apa, untuk nimbang nanti. Jadi kita tidak makan dari pagi, habis latihan, gak makan, gak minum. Untuk nimbang nanti di Malaysia. Sampai Malaysia itu jam, mereka jemput kita lama, jadi kita sampai di Malaysia itu jam lima. Katanya, pas habis nimbang, kamu harus tanding sekarang. Saya pernah gitu, saya pernah di posisinya Paris. Saya merasa dirugikan, tapi yaudah. Ya mau gak mau ya. Kita harus tanding. Kita berkelahi ya. Kita berkelahi. Kita tanding negering ya sudah, kita harus siap. Sebagai fighter harus siap. Oke, berarti memang, sometimes kita dirugikan sedikit-sedikit, sometimes kita diuntungkan sedikit-sedikit seperti itu. emang dunia ini memang keras. Oke. Kalau tidak keras ya, bagaimana? Tapi kita harus lebih kuat. Dan tidak mudah untuk dikelahkan. Kita harus maju. Jangan, bagaimana bilangnya. Tapi itu potensial merusak kemana sih? Biasanya kalau waktu kejadian kamu di, kemarin tanding kayak gitu, itu akan merusak ke mental atau gimana? Enggak mental sih. Emang, kalau secara tubuh saya, memang kan waktu itu gak makan. Dari pagi tuh, gak makan sama sekali. Jadi otomatis, lumayan sedikit lah. Jadi, kita langsung makan cepat-cepat dikit, makan snack, terus banyak minum, terus tanding. Oke. Jadi waktu itu, ya lumayan tidak, performa kurang tidak sebagus. Kalau persiapan sih. Harusnya performanya bisa lebih baik, kalau persiapannya lebih baik. Ya, cuman yaudah, waktu itu memang jedanya terlalu lama, jedanya sampai berapa jam, kita gak makan-makan. Oke. Makanya sebenarnya, kalau misalnya atlet Indonesia itu banyak yang bagus, tapi pembinaannya kurang sempurna, pembawaannya dari kurang sempurna, sehingga kadang-kadang kita perform pun menampilkan yang terbaik ya. Bisa jadi, iya. Karena, kalau kita mau tanding itu memang persiapannya harus matang. Saya kemarin pas mau tanding itu, latihannya itu memang udah terstruktur. Pelati udah kasih program, nanti latihan hari ini gini ya, nanti hamin dua harus makan ini, hamin satu harus makan ini, hamin satu harus latihan seperti ini, biar di saat tanding itu peaknya itu pas. Peaknya itu pas 100%. Oke. Kondisi tubuh itu siap untuk tanding. Detail kecil-kecil. Iya, detail kecil. Untuk menunjang kita di pertandingan. Iya, jadi jam makan itu, kamu makan sarapannya jam gini ya, terus nanti sneknya jam gini, terus nanti makan sorenya jam gini ya, karena jam 10 tanding. Oke. Nah gitu, harus siap. Oke. Menurut lu, lu kan sudah menang kemarin ya. Puji Tuhan. Oke. Menurut lu, kenapa lu kalah di pertandingan pertama? Jujur tadi, jujur aja kak. Jujur lah. Gak tau saya, gak tau kenapa saya bisa kalah. Karena emang, kalau mau dibilang, wah ini split decision, tipis sekali, jadi saya tidak tau kenapa saya bisa kalah. Oke. Kan cuma beda-beda satu poin tuh. Oh iya, split decision. Poin ya. Iya, jadi wah tipis, jadi gak tau kenapa saya bisa kalah. Oke. Karena saya pas, apa nak, mau pengumuman pemenang, kan saya angkat tangan. Oh. Iya, saya angkat tangan, saya kira menang. Tapi ternyata kalah, wah yaudah mau bagaimana. Oke. Kita cuma manusia biasa, kan banyak juri di bawah. Juri yang menilai, kita di atas gak tau. Harus diakuin kan ya, kita punya. Kemenang kalah hal yang biasa lah, namanya pertandingan. Biasa, tapi memang harus maju, tidak boleh tinggal di tempat. Luar biasa, luar biasa, aku salah atas dulu. Harus maju, terlalu tinggal di tempat. Iya, betul lah. Buktinya salah satunya bisa comeback kan. Iya, harusnya bisa tampil lebih baik. Oke, kita taham dulu bro. Jadi, walaupun Paris Fernandes kalah, jadi ini harus kita promosiin dulu, bagi kalian semua ya. Ini Paris Fernandes, apa gue ganti BA-nya aja ini? Jajah di. Ayo lah. Ayo lah. Bersana, bersana guys. Ganti KJ? Boleh lah. Tidak dong, enggak dong. Kita ganti KJ X Paris Fernandes. Oke, enggak apa-apa lah, berdua kan kalau bisa kan. Eh, kalau bisa ayolah. Ini minuman stamina laki-laki ya. Satu-satunya minuman stamina laki-laki, yang aman dipakai untuk laki-laki. Enggak pakai deg-degan. Jadi minumnya itu kuat, tahan lama, enggak pakai deg-degan. Dan diminum itu bisa tahan dua kali loh. Bisa dua kali. Apa ini? Doronde? Tapi lu pernah enggak? Tidak pernah. Ini bisa dua orang. Ini bisa dua orang deh. Biasanya orang kalau sudah keluar, enggak bisa lagi. Tadi saya hampir suruh bikinkan, saya mau minum lah. Tadi saya pengen minum kopi tuh. Saya bilang, enggak kayak ini, tolong bikinkan, saya mau minum. Tapi jangan ini masih dibungkus, cuma satu lagi. Oh, lu enggak tahu? Tidak tahu, belum tahu. Oh, iya. Enggak apa-apa minum aja nanti ini. Ini bisa dua kali. Kenapa? Kenapa, Le? Wuh, Cukimaya. Ternyata ini bukan kopi biasa ya. Iya. Ini pinuman stamina laki-laki. Bisa bikin anti-gravitasi. Lu tahu enggak anti-gravitasi? Aduh, Tuhan. Anti-gravitasi itu lu cuma mikir aja ada yang berdiri gitu. Dia berdiri sendiri, tanpa ditopang. Jatut kucu. Ini bisa dua kali, bro. Saya percaya. Buktinya Paris dua ronde kan? Begitu kakak ini. Mantap Paris. Cepat sembuh. Dengan istrinya maksudku. Oh, iya. Keren. Dan kalian juga bisa jadi mitra getot kaca ya. Jadi mitra getot kaca itu kalian bisa daftar. Ya mitranya resellernya aja itu bisa dapat untung 5 juta aja. Cuma dari rumah ya. Apalagi kalian bisa jadi distributor ya. Distributernya itu bisa dapat untung 50 sampai dengan ratusan juta per bulan. Hanya dari rumah aja. Ini minuman ter-hits dan ter-favorit sekarang. Sekarangnya lagi favorit ya. Apalagi kalau KJ yang pegang lain. Nah itu. Tapi kalau lu jadi PA, lu minum enggak? Aduh, tidak tahu saya. Minum-minum, kita minum. Oke. Menurut lu kesalahan apa sih yang Paris lakukan? Tidak siap. Persiapannya udah bagus. Nurin berat badan, latihan, sparing-sparing udah bagus. Cuma salahnya dia waktu ronde pertama. Dia tidak siap sama keadaan di atas ring. Dia waktu yang sebelum jatuh pertama. Dia lihat gini sambil ketawa. Tidak siap kalau ini lagi tanding, lagi pertandingan. Jadi kesempatan dong. Di saat dia ketawa, ya sudah kita masuk. Memang gaya dia kayak gitu terus? Oh iya, enggak tahu saya soalnya. Dia ngelawan yang di TikTok-TikTok juga kayak gitu. Dia enggak tahu kalau ini speed-nya beda. Iya, iya, iya. Speed lawannya di depan beda sama yang di TikTok. Oh iya, itu juga banyak yang bilang tuh. Katanya si Paris Fernandez lawannya preman jalanan. Sedangkan KJ lawannya petinju profesional. Mati saya separi latihan di USB saya dipukulin. Oh iya? Tiap separing itu pulang hidung darah. Pulang disini bengkak di USB saya didril terus. Mati itu ngaruh ya Pak Tia? Wah ngaruh lah, ngaruh kakak ngaruh. Jadi kita rusak-rusaknya di latihan. Menangnya, di pertandingannya harus bersih. Oke, oke. Tapi menurut kamu yang paling fatal dari Paris Fernandez? Pukulannya? Yang paling fatal kesalahan dia apa? Itu kakak yang tadi. Meremehkan berarti? Iya, bukan meramehkan. Lebih, iya bisa jadi meramehkan. Dia tidak siap kalau lawan di depan dia ini speednya berbeda. Oke. Nah itu pukulan pertama langsung mengubah semuanya. Pas dia jatuh tuh langsung gameplaynya hilang. Iya. Itu dia langsung kelihatan bingung. Gak percaya kalau dia jatuh. Iya. Itu langsung hilang semua. Kalau saya juga di posisi itu pasti saya sama. Oke. Di saat saya tidak siap. Ah ini pukulan Paris, ini pelan pasti. Pum, pas kena langsung sakit. Jatuh. Wah, kok sesakit ini pukulannya? Wah, udah langsung pasti. Saya juga langsung down. Pasti langsung down. Itu sudah pasti. Kita manusia biasa. Itu sudah pasti. Kalau kita kaget. Iya, iya, iya. Kita kira pukulannya. Cuman ah powernya segini. Kita bisa takar. Ternyata pas kena langsung jatuh. Otomatis. Dan dia panik. Tidak bisa menenangkan diri. Dia berusaha kejar tapi gak bisa kejar. Dia, iya. Dia bukan panik. Dia lebih ke terburu-buru. Dia lebih ke terburu-buru. Jadi saya bisa lihat semuanya. Dia maju. Kita bisa backstep, bisa backstep. Sedangkan KJ pada waktu itu tenang sekali. Iya, tenang. Karena dia ketawa. Jadi saya juga ikut ketawa. Jadi saya juga ikut ketawa. Sebenarnya saya tidak mau ketawa sama sekali. Mau serius. Main itu serius. Tapi dia ketawa. Jadi saya saja ketawa. Oke, oke, oke. Ini ada pertanyaan titipan nih sebenarnya. Ternyata dia bisa lulus juga dengan pertanyaan gue ya. Tapi keren, Paris kuat. Sumpah. Saya belum, orang-orang lupa mungkin. Kalau saya sebelum tanding sama Paris. Ini dulu saya atlet Muay Thai. Di Indonesia mainnya itu. Kebanyakan menangka orang di satu. Menangka orang di satu. Orang apa, di bawah sama ambulans. Jahit sini, jahit situ. Mereka lupa. Kayaknya karena sudah lama tidak tanding. Oke. Jadi mereka kaget. Kemarin ternyata. Oh mainnya kok brutal sebrutal ini loh. Mainnya kenapa? Kasar banget kayak gitu. Padahal emang saya cara mainnya gitu dari dulu. Oke. Cara mainnya saya memang gitu. Oke. Ada yang bilang juga di awal-awal. Kayak kamu belum menguasai boxing sepenuhnya. Tapi pas di pertandingan ini. Sepertinya kamu sudah sangat menguasai boxing. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sudah lumayan bagus boxingnya. Karena. Asalnya bukan boxing ya? Iya, asalnya Muay Thai. Kalau Muay Thai. Wah. Satu ronde, satu ronde, satu ronde. Main biasa gitu. Kecuali lawan ada beberapa teman yang bagus. Mainnya tiga ronde. Oke. Ya sebenarnya kalau ada yang ngomong. KJ diuntungkan sebenarnya di posisi ini juga KJ dirugikan juga. Saya dirugikan. Karena kan dia bukan, basicnya bukan tinju kan. Kan pertama kita sudah main tinju. Iya. Harusnya ini main tinju. Atau kalau bisa. Muay Thai. Enggak, enggak. Kalau bisa satu ronde nya boxing, satu ronde nya kickboxing gitu. Kayak. Pusah lah orang. Tidak dong. Kayak Rotang. Rotang lawan. Ada fighter dari Thailand. Dia fighter Muay Thai. Dia berani untuk lawan ada fighter dari Amerika. MMA. Jadi satu ronde Muay Thai, satu ronde. Oh iya, biar adil ya. Iya, dia adil. Karena kan sebenarnya kalau kamu pakai tangan pakai kaki kan begitu gak boleh pakai kaki kan kayak di nerf gitu kan. Iya, langsung nerf. Langsung, wah ini gimana nih. Gak boleh tendang, gak boleh puski, gak boleh cleanse, gak boleh elbu. Kalau masalah dirugikan, saya lebih dirugikan dong. Iya, betul. Aku setuju. Kalau di posisi ini sebenarnya aku setuju. Jadi kita gak boleh semuanya, oh dirugikan aja Pak Ari, sebenarnya kaki juga sangat dirugikan. Saya bukan fighter boxing bro, saya ini baru belajar. Saya ini baru belajar boxing. Kalau dari hati yang paling dalam, saya ini masih bocah lah. Di dunia boxing itu saya ini belum apa-apanya. Saya ini masih cupu. Oh masih cupu ya. Saya ini belum apa-apa di boxing. Kalau baru dua bulan, dua bulan masuk tiga bulan lah. Boxingnya baru belajar. Bayangkan, terus disuruh main tanding pro. Wah dipukul-pukulin, kita bingung awal. Gak boleh cleanse, gak boleh kick. Kalau masalah bilang dirugikan, wah saya yang paling dirugikan. Soal berat badan, kita toleransi. Main di boxing, kita toleransi. Oke, oke. Aku setuju. Kalau menurut lu, kelebihan lu apa sih? Puji Tuhan saya, kelebihannya fisik. Karena rajin. Karena mau push limit. Mau push limit. Fisik kita itu kita push terus, kita dorong. Terus sudah capek, kita tetap masih mau untuk lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi biar menjuara. Oke, fisik kamu bagus ya. Kelemahan? Kelemahannya saya itu agak sedikit gugup kalau saya belum tanding. Ya, saya itu agak sedikit gugup sebelum tanding. Karena, apa ya bilangnya? Sama kurang di konten ya. Capek, bukan kurang di konten. Saya capek. Saya latihan beda sama Pak Aris mungkin. Saya latihan itu fokus emang. Jadi capeknya itu capeknya hancur-hancuran. Sekali latihan saya, berat badan bisa turun 4 kilo. Sekali latihan, contohnya latihan cuma sore. Bisa turun 4 kilo hari itu juga. Saya, kalau saya ini. Pas latihan turun 4 kilo? Pas latihan turun 4 kilo. Makanya berat badan itu 59, 60, 59, 60 gitu terus. Jadi itu bikin capek sih kalau soal konten, gak bisa. Kita kalau pertandingan jadi atlet, susah mengurus konten. Susah. Kalau latihannya, ya terlalu capek. Mungkin karena Pak Aris juga kebanyakan konten kali ya. Bukan mungkin emang. Bukan mungkin. Dia harus... Harus, harus, harus manget. Saya marah-marahin dia tadi, di chat. Oh tadi, di rumah. Kalau itu harus manget, latihan. Kalau mau tanding, udah latihan aja dulu. Tapi dia kalau kagak ngonten, dia kagak jualan. Kagak dapet sponsor di gue. Jadi gue ini sebenarnya bunuh dia juga. Tidak dong. Sebenarnya tidak, guys. Sebenarnya, gimana ya bilangnya. Waktunya bisa dibagi. Saya juga emang konten. Cuma tidak sefokus Paris. Saya juga konten, cuman tidak sefokus dia. Dia mantap ada timnya lah. Kalau saya capek emang latihan. Kalau saya gak bisa latihan setengah-setengah. Saya kalau latihan tuh memang harus... Dari datangnya sebelumnya harus mood bagus. Kelatihan tuh harus mood bagus. Gak boleh ada apa-apa. Terus perjalanan sampai sana. Doa yang lain. Terus pemanasan itu harus... Tertata emang. Oke. Sampai calling down. Terus tertata. Oke. Yang terakhir, KJ. Menurut pendapat kamu, ini banyak banget pemberitaannya. It's all about Paris Fernandez. Jadi kalau pertandingan pertama, Paris Fernandez menang melawan KJ. Oke. Pemberitaan keduanya, Paris Fernandez kalah. Iya. Jadi it's all about Paris Fernandez. It's not about KJ. Menurut pendapat kamu, bagaimana? Gak dong. Banyak artikel yang bilang... Artikel pertama kan mereka bilang Paris Fernandez mengalahkan Jackson Carmela, atlet pon, juara pon. Kan. Jadi sekarang, kita mau bilang apa? Memang kita kalah waktu itu. Kita kalah. Biar belum kita juara pon di Muay Thai. Tapi yang dibawanya tetap juara ponnya. Oke. Kan. Paling kita mainnya di boxing. Tapi dibawa-bawa juara pon. Paling kita juara ponnya juara Muay Thai, bukan juara boxing. Sekarang artikelnya bilang, KKJ Jackson Carmela menumbangkan Paris Fernandez. Jadi, ada dua kubu yang sama-sama lah seimbang. Kita berdua. Tergantung cara bacanya. Iya, salah dua ikon yang sekarang lagi naikkan. Oke. Olahraga Kompet Sport Indonesia. Oke. Tapi kalian berteman baik ya? Wah, berteman baik. Tapi kalau mau tanding, tidak mau kontekan dulu. Kita tuh berteman, kita dua tuh sedara. Iya, aku ngeliat. Dan kalian berdua sebenarnya sportif juga. Iya, kita berdua tuh sebenarnya teman. Cuman. Digoreng-goreng aja. Digoreng. Jadi saya juga emosi, dia juga emosi. Sama-sama emosi. Apalagi kalau sudah face off, lagi emosi-emosian itu emosian betul. Oke. Gitu. Oke. Tapi kamu sudah jemuk? Jemuk kemarin saya. Oke. Cuman dari saya lihat, dari situasi kemarin, wah kayaknya jangan dulu deh. Dari situasinya, pihak Paris lagi panas-panasnya. Jadi, saya chat, nggak balas. Oh, iya? Iya, jadi baru dibalas tadi. Oke. Tadi baru bangun tidur, langsung dibalas. Itu adalah saya sedih sih. Sedih saya kalau dibilang jahat. Dibilang pengen membunuh Paris itu saya sedih. Kecewa saya. Enggak lah. Saya maksudnya tidak sejahat itulah. Saya tanding ya, emang profesional. Saya tanding, tanding, tanding. Oke. Paris tahu saya, dia itu selalu telpon saya dulu. Selalu tuh diinginkan saya biar mainnya, jangan terlalu ini, terlalu ini, jangan kebawa ini ya, netizennya. Dia selalu ingatkan. Berarti bagus ya. Kemarin aku juga ketemu dengan Paris Fernandes juga. Ya, aku ngeliat dia ngakuin kekalahannya juga. Dan aku ngeliat dia spiritnya juga luar biasa sih. Dia mantap. Dia bagus. Mau comeback. Tapi ini kan 1-1. 1-1. Iya dong, 1-1. Masa 2-0. Oke. 1-1. Kita 1-1, Lek. Rekord kita 1-1. Oke. Satu sama nih. Bersedia satu lagi pertandingan untuk membuktikan? Untuk membuktikan. Wah, itu pasti asik sekali. Itu pasti seru. Pindah banget ya, cari sponsor ya. Itu pasti seru sekali. Iya, tapi masalahnya Jackson Carmelo mau lawan siapa coba? Kalau sekarang, itu memang seru. Tapi kalau untuk sekarang ini kayaknya Agustus saya lagi ada persiapan prapon. Oh, ada persiapan prapon. Saya prapon Agustus untuk main pon di Aceh nanti 2024. Jadi gak ikut lagi nih? Ada event, kah? Siapa yang membuat event? HSS mau ada event. Karans Entertainment mau ada event. Wih, rame sekali kalian. Kalian mau undang saya, kah? Gara-gara KJ dan Paris pernah ada salah satunya, dong. Alhamdulillah. Dua kali loh kalian. Tanding dua kali-dua kali ya kalian trending. Wah, puji Tuhan Alhamdulillah. Mantap. Itu bakal keren. Kita ketemu-ketemu sudah. Ketinggian tidak apa-apa. Trilogy kita keren itu pasti. Itu orang pasti tunggu. Ketemu-ketemu. Seru itu, seru-seru. Tapi bersedia ya? Bersedia. Kenapa tidak? Oke, mantap. Thank you, brother. Siap. Sukses. Amin, amin. Makasih. Minta maaf ya kalau misalnya pertanyaannya tajam dan luar biasa. Luar biasa. Tapi itu style saya. Tapi kan semuanya kan bebas jawab. Dan aku ngerasa kayak, apa ya? Sebenarnya nggak perlu takut sih datang ke channel Dr. Richard sih sebenarnya. Kalau memang dia menangnya pakai hati dan memang dalam kejujuran. Sebenarnya nggak ada yang ditakutkan. Emang ngapain takut? Kita takut apa? Takut Tuhan. Yang takut itu kalau misalnya bohong. Iya. Takut itu kalau misalnya lagi. Nipu kan? Nipu. Makanya orang banyak yang takut datang ke channel gue. Iya.